Baik, masih di grand final L-Man of the Year 2011 dan hadirin sekalian juga pemirsa di Marwona berada, kini kita sudah ada di puncak acara. Betul sekali dan kita akan segera mengetahui siapakah yang akan menjadi L-Man of the Year 2011 dan juga runner-upnya. Siapakah antara Adi Jaya atau apakah dia akan menjadi Rehan atau Adit? Kita akan cari tau. Sebelumnya kita pengen denger nih para supporternya Adi Jaya, suaranya dong supporternya yang paling keras. Wow, sampai bawah spanduk loh. Raihan, mari kita salat dengan kamera. Mana dia? Supporternya Raihan. Oke, siap. Dan supporternya Adit. Baik, hadirin sekalian dan juga pemirsa sekarang saatnya pengumuman second runner-up L-Man. L-Man of the Year 2011 dan second runner-up L-Man of the Year 2011 adalah... U Educational Terima kasih sudah menonton! Kita akan tirar saat ini! Adit dari Kepulauan Riau Selamat untuk Adit Supporternya mana Adit yang paling keras dong Sekali lagi Begitu banyak orang-orang yang mendukung Adit pada malam hari ini Kami ucapkan selamat dan kepada Johan Sebagai second runner up Element of Dia 2010 Kami persilahkan untuk memberikan selempang kepada Adit Silahkan Terima kasih Johan Adit Selamat second runner up Element of Dia 2011 Wah semakin menyempit Tinggal dua orang Dari begitu banyak pria yang ingin menjadi Element of Dia dari seluruh Indonesia Tinggal dua orang saja Dari dua perwakilan ya Iya Tinggal dua grand finalist ya Wakil dari Jawa Tengah dan Jawa Timur Siapakah yang akan menjadi Element of Dia 2011 Saya mau tahu dari penonton mungkin ya Coba kita lihat Siapakah kira-kira yang akan menjadi Pendukung Adijaya mengangkat poster dengan tinggi-tinggi Pendukung Raihan juga tidak mau kalah Tidak mau kalah Baik Oke Kita akan selangsung umumkan Tapi sebelumnya mungkin saya mau tanya Kety dulu Kalau Kety kira-kira mau dukung yang mana Waduh saya kalau disuruh pilih antara dua-duanya Kayaknya saya Dua-duanya aja deh dibungkus bawah pulang Dua-duanya bungkus bawah pulang Iya boleh Oke Jadi tidak ada pilihan kalau begitu Betul Tetapi kan sebentar lagi juga akan diumumkan Kira-kira siapakah yang akan menjadi pemenang Element of the Year 2011 Baik Element of the Year 2011 adalah Sebelumnya kita saksikan dahulu bagaimana kegiatan-kegiatan rikas Sebagai Element of the Year 2010 lewat tayangan yang berikut ini A year for another transformation Menjadi Element of the Year 2010 sungguh telah mengubah hidup saya Priceless moment adalah ketika saya menjadi bintang iklan Element dan berkesempatan menjelajahi biksu Australia dan Thailand Saya sungguh bangga dapat masuk top 15 Mr. Universe model 2011 di Dominican Republic It was a chance of a lifetime Apalagi ketika saya dapat membawa pulang gelar The Best National Costume untuk Indonesia Pengalaman paling berharga adalah saat saya berhasil menginspirasi banyak orang Untuk menjalani hidup sehat Hal ini saya lakukan bersama Elmen saat keliling Indonesia Dan juga melalui sosial media Terima kasih Elmen yang telah membantu mengembangkan potensi diri saya Dan membuka begitu banyak kesempatan Break the boundaries and keep inspiring Yes, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah Break the boundaries Kita terobos semua batasan yang ada Jadi kita bisa lihat bersama-sama bahwa memang menjadi Element of the Year Kita bisa mendapatkan begitu banyak kesempatan Tentunya selain menjadi bintang iklan Menjadi juri audisi Sampai dengan dikirim ke pageant internasional Nah, sekarang sudah ada dua orang yang akan menjadi salah satunya Element of the Year 2011